Halo teman-teman, sahabat terkasih di dalam nama Tuhan Yesus izinkan saya Bang Posma untuk memberikan kesaksian mujizat yang keluarga kami telah terima dari Tuhan Yesus melalui kerja Tiberias dan ini adalah kesaksian kami kira-kira 12 tahun yang lalu ya dan itu merupakan tonggak awal dari mujizat-mujizat berikutnya yang kami terima jadi tujuan dari video ini adalah untuk memberi semangat kepada teman-teman yang merindukan mujizat dari Tuhan kita Yesus agar supaya tetap semangat, tetap melekat, tetap berdoa dan tetap mendekatkan diri kepada Tuhan pasti bisa jadi intinya adalah ketika kami menikah tahun 2006 sebagai pasangan baru kami tentunya ya seperti doa-doa orang tua ya doa mertua, doa sanak saudara kami dan semua mendoakan juga ya termasuk kami juga punya keyakinan karena kami pekerja di bidang hospitality jadi kami pun kepengen ya memiliki keturunan ya cuman memang Tuhan belum izinkan ya jadi di tahun pertama itu tanpa kami sadari istri saya keguguran pada waktu itu dan kami pun sangat menyesal dan istri saya terpukul memang agak lama ya untuk bisa membangkitkan kembali motivasi ya tapi lambat laun dengan tuntunan Tuhan ya kami bisa melalui masa-masa sulit itu ya di tahun 2006 memang pada waktu itu kami masih ngontrak ya di Jakarta Pusat di sebuah rumah susun dekat ke tempat kerja saya dekat ke tempat istri saya jadi kira-kira posisinya di tengah dan setahun kemudian kami memutuskan untuk pindah ke daerah Bekasi dan dan dapat ya sebuah rumah di perumahan ya terus kemudian kami waktu itu memang kegerejaannya juga masih belum ke Tiberias ya karena baru-baru di Bekasi ada beberapa gereja ya tiap minggu itu beda-beda kadang kami ke Jakarta juga ke Jakarta beribadah di sebuah gereja ya di daerah Kasabelangka karena dekat dengan tempat pekerjaan saya dekat dengan tempat kerja istri saya jadi kalau istri saya masuk pagi pasti nanti pulangnya sekalian ke gereja di daerah tersebut biasanya ikut kebaktian sesi terakhir jam 7 waktu itu ya satu tahun berselang kira-kira tahun 2008 kami melihat di sebuah mal di BTC ya itu ada gereja gereja Tiberias ya kami coba kesana ya itu 2008 ya tapi kami terus program ya untuk punya anak ya ada yang ke dokter A ke dokter B ya terus coba juga ada yang teman nunjukin oh disana di satu daerah di Bogor karena dia pernah berhasil disana temannya istri saya ya jadi kita coba ikutin ya urut ya terus beberapa kali tapi gak berhasil juga gitu loh ke dokter gak berhasil dan ada satu kami pun sempat ya namanya juga memiliki kerinduan ya saudara-saudara untuk memiliki anak jadi ke sebuah rumah sakit di Jakarta Pusat ya terus jadi ditangani dokter ya waktu itu dokternya seorang profesor ya ahli kandungan ya jadi sekali periksa terus kemudian minggu depan dua minggu lagi datang untuk mengecek hasil lab dan bertemu dokternya dan kita dinyatakan gak ada masalah sih nah setelah itu jadi menurut dokter sebenarnya sehat jadi jangan stress aja katanya oh gitu jadi kita terima untuk kesekian kalinya istilahnya kita coba lagi ya ya artinya berbagai macam cara lah ada temen ngasih tau oh makan ini makan buah ini ya makan buah strawberry misalnya karena itu antioksidan ya ya kita coba juga gitu loh namun berbagai upaya tersebut tidak berhasil kami memutuskan 2009 ya tahun 2009 itu ah udahlah ya mengalir aja jalan terus kan kita udah beberapa kali ya ke Tiberias ya walaupun gak sering tapi kita ikutin jadi perjemuan kudus terus minyak urapan ya kita ikutin ya pada satu waktu saya inget kira-kira itu awal 2010 ya kalau gak salah ya kita memberanikan diri karena kan setiap beribadah ke Tiberias BTC itu selalu ada altar call ya jadi nah baik saya sama istri ya kita belum pernah coba walaupun sering beribadah ya dan kita selalu duduk ya gak terlalu belakang atau agak di samping kiri pokoknya agak jauh lah dari mimbar namanya juga kita masih ikut ya waktu itu ya kita sebelumnya kan di gereja yang lain ya nah akhirnya pada satu titik kita coba kenapa gak kita coba ya altar call coba ya yaudah itu istri saya bilang ya terus istri saya jalan tuh ke depan jadi ketika selesai ibadah doa berkat selesai kan jadi pendeta mengundang yang memiliki kerinduan ya baik kerinduan ingin memiliki keturunan memiliki pasangan hidup ataupun ingin memiliki pekerjaan atau ingin usahanya diberkati apapun itu kerinduan yang dimiliki oleh jemaat jadi maju ke depan jadi pendetanya waktu itu yang saya ingat pendeta dokter insinyur harisaragi jadi tiba giliran istri saya dan ditanya sama pendeta ibu memiliki kerinduan apa terus istri saya bilang kita udah menikah berapa tahun dan ingin memiliki kerinduan jadi pada saat itu sudah usia perniagaan kita 4 tahun ya 2010 nah terus bapak pendetanya bilang ibu kesini sama siapa suami saya loh kok sendirian bu harusnya kalau mau altar kok memiliki kerinduan anak atau keturunan itu harus berdua gitu loh tolong dipanggil suaminya nah istri saya waktu itu noleh ke belakang manggil saya sini katanya sini kamu juga harus ikut yaudah saya dengan malu-malu ya karena namanya juga ya kita dari gereja lain terus ke gereja yang penuh kuasa ini ya artinya dimana ada kuasa minyak kurapan minyak dan anggur ya artinya tiap ibadah kita perjaman kudus makan tubuh kristus minum darah kristus ya terus kemudian minyak kurapan ya kita oleskan di tubuh kita nah tapi kan kita namanya juga proses ya waktu itu juga nyanyinya saya masih agak kaku karena belum terbiasa ya dengan pola ibadah yang di yang ada di Tiberias jadi singkatnya saya datang terus disuruh gandengan tangan dengan istri sambil berdoa lah kita juga doa dalam hati bapak pendetanya doa jadi terus di minyak kurapan di oleskan pokoknya kita kayak pemberkatan gitu di kepala kita masing-masing baik saya dan istri ya oleh bapak pendeta terus bapak pendeta berpesan ini dikasih satu pot minyak kurapan bapak tiap pagi olesi ya ke perut istri pakai minyak kurapan doa dulu ya pak ya dan rajin perjamuan kudus gitu nah jadi jadi selama tiga bulan kita rajin melakukan baik itu altar call ya dengan pendeta yang lain terus kemudian bertemu lagi dengan pak harisa lagi nya altar call nya terus kita di rumah pun rajin melakukan perjamuan kudus kemudian juga saya tiap hari tiap pagi sebelum berangkat kerja oleh si perut istri dengan minyak kurapan dan puji Tuhan kira-kira di bulan April menjelang bulan Mei itu istri saya bilang ke saya kayaknya saya telat gitu loh nah terus ya saya larilah waktu itu beliin test pack ya coba oh hasilnya bagus wah puji Tuhan nih nah kemudian kita coba cek rumah sakit terdekat karena kan kita juga masih baru di daerah Bekasi jadi ke rumah sakit Hermina lah ya di Bekasi Barat nah kemudian ya bertemulah dengan dokter dokter wanita waktu itu dan memang dinyatakan positif hamil wah puji Tuhan dan di bulan Januari nya tahun berikutnya 2011 lahirlah anak pertama kami seorang putri ya dan itu sungguh luar biasa mujizat yang luar biasa yang kami terima dari Tuhan Yesus ya melalui gereja Tiberias dan habis itu saya juga coba tanya ke mertua saya yang juga seorang majelis ya di Yogyakarta sebuah gereja di Yogyakarta dan beliau mengatakan ya kalau dari mana kamu terima mujizat berkat disitulah kamu harus beribadah nah saya juga menguatkan hati menguatkan keimanan saya bersama istri dan terus beribadah di gereja Tiberias jadi ini adalah motivasi untuk teman-teman rekan satu iman dalam Kristus apabila memiliki kerinduan coba untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus berdua dengan istri oh iya waktu kan saya ini senang musik juga ya dan bisa bermain salah satu alat musik ya jadi setiap pagi waktu itu ataupun weekend kalau kita libur bareng selalu ibadah dan saya main gitar sambil nyanyi istri nyanyi gitu nah itu kita lakukan jadi itu adalah salah satu kita membangun mesbah Tuhan di rumah kita jadi menguji nama Tuhan ya dengan apa yang kita mampu dan kita miliki ya jadi talent kita kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan jadi kesaksian ini kita buat juga karena saya dari sudah hampir beberapa ya hari yang lalu ketika gembala sidang gereja Tiberias pendiri gereja Tiberias bapak pendeta dokter ya saya Pak Riaji dipanggil Tuhan jadi saya kayak semacam ada ada satu hal yang kosong ya di diri saya yang saya saya gak bisa nih membiarkan apa yang sudah saya terima dari Tuhan saya saya keep to myself gitu gak kita share gitu artinya ini adalah kesaksian supaya siapapun yang menonton video ini bisa termotivasi dan kesaksian ini menjadi sebuah masukan ya saya gak mengajari ya tapi masukan ya karena yang punya kuasa adalah Tuhan Yesus dan yang menentukan adalah Tuhan Yesus dan waktunya Tuhan Yesus untuk memberkati kita bila kita yakin pasti kita akan diberkati ini adalah pengalaman hidup yang dan mujizat yang kita terima dari Tuhan saya mau share lewat video ini karena saya tidak punya tools ya karena kita ada ada persekutuan doa cuman sejak pandemi dua tahun terakhir ini vakum dan juga rencananya kita juga mau jadi waktu 2019 itu kita mau coba untuk ikut baptisan di Gereja Tiberias jadi waktu itu saya bawa istri dan anak ke libur karena waktu itu saya masih di Surabaya bekerja 2019 akhir begitu 2020 pas mau ngecek ngecek mau coba daftar udah keburu pandemi dan sampai sekarang kita masih belum bisa enroll ataupun register ya kita nunggulah nanti mungkin gereja yang sedang dibangun sekarang di daerah Bekasi gereja Tiberias yang megah ya disanalah nanti kami akan mencoba mendaftarkan untuk baptisan dan sekaligus mendaftar karena kami memang belum secara resmi mendaftar tapi kami sudah menerima banyak mujizat dari Tuhan Yesus melalui gereja Tiberias jadi ini juga sebuah kesaksian dan untuk in memoriam dari Bapak Pendeta ISAE Pariaji karena istri saya juga istri saya dua bulan terakhir kan tidak ada KKR dengan yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Pariaji jadi sebelumnya rajin terus setiap Rabu itu malam kalau bisa punya kesempatan menelpon untuk daftarin biasanya keluarga nama saya keluarga pos matambunan misalnya nah dua bulan terakhir memang enggak nah terus kemudian juga kesaksian ini kenapa saya bisa memberanikan diri untuk membuat video ini dan coba di-publish untuk bisa menjangkau teman-teman yang mungkin memerlukan motivasi ya dari kesaksian ini karena tadi pagi pun dalam rendungan saya pun dapat dari Bapak Pendeta Gideon Simanjuntak bahwa kita harus kaya akan kesaksian jadi saya pun semakin terlecut jangan disimpen-simpen kesaksian mungkin berguna bagi orang lain ya karena Bapak Pendeta Gideon Simanjuntak tadi membacakan firman saya bacain ya biar kita kuatkan ya disini di kisah para rasul satu ayat delapan ya tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudhya dan Samaria dan sampai ke ujung bumi nah ini salah satu ayatnya kemudian ada lagi ayat dari 2 Timotius 1 ayat 8 jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia nah ini jadi dua ayat itu yang tadi saya dapat dari renungan pagi hari yang dibawa dan dipandu oleh Bapak Pendeta Gideon Simanjuntak jadi semoga dengan kesaksian ini dapat menjangkau teman-teman yang memerlukan motivasi untuk terus maju terus pantang mundur maju bersama Tuhan berdoa terus melekat kepada Tuhan yang memiliki kerinduan seperti yang pernah saya alami karena kita 5 tahun memang tidak memiliki keturunan tapi di tahun kelima Tuhan memberikan kita keturunan dan itu adalah mujizat yang kami terima dari Tuhan Yesus melalui gereja Tiberias jadi sekali lagi terus berusaha dan pasti Tuhan pasti jawab doa-doa teman-teman yang memiliki kerinduan anak atau keturunan seperti yang pernah kami alami ini Tuhan Yesus memberkati sampai bertemu lagi di tayangan berikutnya God bless you selamat menikmati selamat menikmati